Oke, kembali lagi ya, puji Tuhan, dan kita akan segera memulai Bible Study subuh kita, dan akan kita undang roh kudus, kita minta kesediaan dari Bapak Jimmy Sakul untuk doa buka, silakan. Kita satu dalam doa, Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat yang kami rasakan saat ini. Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan dengan kekuatan yang baru, tubuh yang baru, hari yang baru, dan berkat yang baru pula. Tuhan, saat ini adalah program Bible Study di hari yang pertama. Terima kasih engkau telah mengirimkan hambamu pendeta Geri Takarga bersama-sama dengan kami di dalam dua meeting pagi ini. Kiranya berkat yang indah ini akan menjadi bagian kami semua yang hadir pada saat ini, dan bahkan kami pun dapat membagikan berkat ini kepada keluarga kami, kepada sahabat kami, kepada orang lain. Kiranya kami menjadi lebih setia, dan kami lagi paham lagi akan firmanmu nanti yang akan diberikan kepada kami. Urapi pendeta Geri agar dapat berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kami berdoa kiranya engkau bantu kami, berikan koneksi yang lancar dalam program kami pagi ini, agar semua bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Jimmy. Dan sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan satu lagu dulu. Kita boleh bernyanyi ya, untuk menyambut berkat Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kita jika anda diberikan pilihan up atau daun maka mana yang anda akan pilih saya percaya semua orang akan lebih memilih up daripada daun up lebih menjanjikan daripada daun dari saudara daun atau artinya kebawah dalam kotak kosa kata dunia adalah kata yang disediakan hanya untuk pecundang dan pengecut Anda lihat kalau orang mengecek seorang pecundang maka dia akan taruh jempolnya kebawah dan orang semua diajar untuk menghindari kata ini bahkan kalau anda baca dalam Dictionary semua kata yang ditempelkan dengan kata daun maknanya enggak bagus maknanya itu kurang kurang baik don't fall artinya kejatuhan atau kehancuran daun under berada di bawah downscale mengurangi atau dikurangi dalam ukuran skala atau luas downhill mengarah ke bawah down hearted putus asa sedih jadi kata ini tampaknya hanya pada bibir malang lemah orang miskin dan orang yang menuju kepada kematian sedangkan kata yang menjadi lawan down adalah up ini adalah kata yang dihargai dan bahkan hampir disembah dalam dunia olahraga pelatihan katakan banget banget bangkit sebuah kata yang disediakan untuk pemenang dan pahlawan dan semua kata yang nempel dalam Dictionary dengan up selalu bagus sekali upscale menambah ukuran up and coming dia sedang menuju ke suksesan upwardly mobile dia pindah kelas sosial yang lebih tinggi di upper class dia adalah golongan atas dan orang mengejar up semua orang senang untuk naik ke atas up membawa daya tarik yang kuat ini memancarkan rasa kekuatan kenyamanan kesejahteraan anda sedang bangkit melawan gravitasi anda melihat peluang-peluang indah anda berada di tengah-tengah kerumunan dan anda menjadi pusat perhatian dan tidak ada apapun yang dapat menghalangi anda anda sedang naik ke arah ke arah ketenaran lampu sorot kekuatan kelimpahan kesenangan dan up seringkali digambarkan dunia adalah menuju kepada kebesaran sehingga orang semua berebut untuk up berebut untuk naik berebut untuk mendapatkan pembelian yang paling tinggi kalau sudah bulan berwaktunya pembelian semua orang senang kalau diangkat jadi salah satu pimpinan salah satu ketua departemen baik di gereja maupun di dalam organisasi dalam dunia kantor semua senang kalau bisa up terus mulai dari masuk kerja awal sampai nanti pensiun up itulah yang dunia katakan up atau naik ke atas adalah posisi yang didambakan dari perspektif dunia itu adalah satu-satunya arah untuk pergi dalam setiap hati ada mekanisme yang dibangun yang sangat membutuhkan promosi diri kemajuan kita mendaki ego kita kita harus menaklukkan gravitasi dan itulah yang dunia ajarkan menjaga harga diri gengsi kita harus lakukan karena itu akan membuat kita membuat kita naik kalau kamu bergaul dengan orang-orang di bawah kamu tahu kalau kamu sebagai pemimpin kamu turun kamu dianggap rendah kamu harus terus di atas itu lah yang dunia katakan benar tetapi Filipi dua adalah pasal yang paling kontrak cultural menentang budaya dunia Anda perhatikan baik-baik sebabnya kenapa kita belajar untuk memiliki tabiat seperti itu Filipi dua mengajarkan kalau anda ingin benar-benar hebat maka anda harus turun tidak naik anda harus turun karena ketika anda turun anda akan mencapai kemuliaan dan kebesaran anda lihat perbedaannya dan saudara orang mengejar sesuatu untuk naik tapi Yesus di dalam buku Filipi dua menunjukkan kepada kita jangan cari itu yang kamu harus lakukan turun ke bawah karena dengan kamu turun ke bawah kamu akan mendapatkan kemuliaan dan kebetaran dalam pemandangan Yesus inti dari ajarkan Yesus adalah bahwa kebekah kebesaran itu bukanlah ukuran keinginan diri melainkan anda akan menjadi besar anda akan menjadi mulia dengan mengabaikan diri semakin banyak anda melepas semakin banyak anda mendapatkan dunia mengajarkan dan berbeda akan lebih lama timpan hartamu kamu akan menumpuknya itu menjadi lebih banyak tapi Yesus punya cara berbeda Yesus bilang bagikan apa yang kamu punya lebih baik memberi daripada menerima maka kamu akan mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi anda lihat Yesus menentang apa yang pendapat dunia katakan tentang kap tentang naik ke atas tentang pencapaian tertigi menurut skala dunia turun menurut Yesus memang tidak disukai orang dunia sedara dunia meminta kita tidak boleh turun tapi Yesus bilang tidak turun ke kemegahan atau kemuliaan dunia tampaknya tidak masuk akal tapi Filipi menjelaskan turun adalah segala sesuatu yang memang dibenci dunia turun pangkat tidak dikenal menjadi hamba turun rajatnya berkurang dalam banyak hal kehilangan dan sekarat itulah Yesus coba anda bayangkan dunia menginginkan kita mencapai yang paling tertinggi tapi apa yang Yesus lakukan Yesus turun pangkat Yesus menjadi tidak dikenal sampai saya katakan wajahnya aja tidak ada sesuatu yang boleh dilihat seperti sesuatu yang hebat dia menjadi hamba dia turunkan derajat dia kehilangan bahkan sekarat dan apa yang Yesus lakukan tidak akan disukai oleh dunia sayangnya ada banyak orang menjadi Kristen dan sudah berpuluh-puluh tahun menjadi murid Yesus namun yang gagal untuk memahami konsep untuk hidup dalam kerendahan hati dalam merendahkan diri seperti yang Yesus ajarkan pada waktu Maria Magdalena merendahkan dirinya mengambil kaki Yesus dan menggunakan rambutnya lalu memecahkan minyak narwasi yang paling termahal yang ada di zaman itu untuk mengurati kaki Yesus semua orang menghina dirinya semua orang merendahkan dirinya termasuk murid Yesus termasuk tuan rumah yang membuat berpesta yaitu simon tetapi di mata Yesus Maria Magdalena melakukan sesuatu yang akan terus dikenal sepanjang kekristenan berdiri kata Yesus nama Maria Magdalena tidak akan pernah dilupakan dulu dia seorang pelacur harga dirinya sangat rendah tetapi ketika dia bertemu Yesus diubah dan dalam kesempatan terakhir yang dia punya ya tidak punya kesempatan lagi karena Alkitab perjanjian lama mengatakan bahwa Yesus sebelum Yesus sebelum mati akan diurapi tapi sampai menjelang Yesus mati tidak ada seorang pun yang mengurapi Yesus bahkan murid-murid pun tidak mengurapi tetapi Maria melakukan gerakan ke bawah dia merendahkan diri dia mengurapi Yesus sedara banyak orang Kristen saat ini membingungkan iman mereka dengan begitu banyak keinginan pemanjaan diri dan bukan menolak keinginan yang egois darah perhatikan gaya-gaya dunia dibawa masuk ke dalam pekerjaan Tuhan Kenapa karena mereka menolak untuk mengikuti caranya cara dunia lebih anggun lebih hebat lebih begitu rupawan menurut mereka banyak orang Kristen yang kita kenal yang tentu lebih memilih naik ke atas daripada turun ke bawah yang Anda lihat mereka mau rela kehilangan haknya atau tidak Anda lihat mereka mau mengorbankan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan atau tidak kebanyakan jarang yang mau mengorbankan hidupnya dan apa yang dimilikinya pertanyaan saya bagaimana dengan Anda apakah Anda percaya bahwa apa yang Yesus katakan kekristenan untuk menjadi besar adalah harus turun apakah Anda percaya itu atau Anda lebih percaya dunia bahwa untuk menjadi besar Anda harus kejar segala hal yang dunia sawarkan hal ini sulit untuk dilakukan karena kita diminta Tuhan untuk melakukan bukan sekedar bicara kekristenan adalah apa yang kau lakukan kasih bukan sekedar untuk dibicarakan tapi untuk dilakukan mengendalikan diri bukan sekedar konsep untuk hanya mengatakan tetapi dilakukan dan Filipi menjelaskan jika Anda ingin besar di mata Tuhan satu-satunya cara turun rendah hati merendahkan diri di hadapan Tuhan ini bukan opsional ini satu-satunya jalan yang Anda harus buat jika Anda ingin dimuliakan sedaraku meskipun gagasan turun dari kemuliaan tampaknya secara alami tidak logis pada pemandangan dunia namun kalau Anda memperhatikan lebih dekat Anda melihat dalam kebijaksanaan kita maka Anda akan lihat bahwa apa yang yang Yesus katakan itu benar jika Anda adalah seorang pemimpin di rumah tangga dan Anda menerapkan otoriter semua harus menurut kepada aku kelihatannya menurut tapi dalam hati tidak ketika Anda adalah seorang pemimpin di lingkungan di perusahaan di gereja namun Anda merasa bahwa semua orang harus menghormati Anda maka Anda akan dapati Anda akan berada sendirian dan tidak ada orang yang mendukung Anda tapi Yesus katakan jika Anda menjadi ayah dan ibu yang rendah hati mau merendahkan diri jika Anda menjadi ketua sidang yang hidup mau merendahkan hati jika Anda adalah seorang pemimpin yang mau melayang semua orang akan mendukung dan berada di dalam kehidupan untuk membantu Anda sedaraku mengapa kita harus percaya bahwa turun ke bawah merendahkan diri merendahkan hati itu adalah hal yang paling besar hal yang paling penting alasan pertama adalah itulah yang Yesus lakukan kenapa kita harus merendahkan hati karena Yesus lakukan itu siapa Yesus Yesus lah kita punya telada kekristenan ada karena Yesus dan arti kekristenan adalah pengikut Kristus kalau Yesus mau turun ke bawah maka sudah sepantasnya kita murid-muridnya melakukan apa yang Yesus lakukan Yesus membungkuk untuk menghasilkan tidak ada yang percaya kalau Yesus pegang kaki murid-muridnya mencucinya karena itu adalah pekerjaan budak hanya budak yang layak untuk pegang kaki setiap kamu kalau mau masuk dalam rumah seseorang tamu itu tinggal duduk saja maka budak akan datang mencuk mencuci mencikat kaki menyikat kakinya dan melapnya tapi sebelum Yesus mati di kaisal malam itu Yesus ikat handuk itu dipinggangnya dan dia mulai kiki kaki setiap muridnya dia membungkuk untuk mengajarkan kepada anda dan saya inilah kebesaran itu dia peduli kepada kebutuhan orang lain Yesus turun ke dunia ingat saudaraku betapa besar pengorbanannya untuk meninggalkan surga turun ke dunia jika ada tawaran kepada anda turun kelas turun dari kehidupan yang nyaman menjadi orang yang berada di level bawah itu memerlukan pengorbanan dan banyak orang yang tidak mau lakukan tapi Alkitab bilang Yesus posisinya adalah Tuhan dia adalah makhluk yang paling tertinggi di alam semesta namun dia turun derajatnya Alkitab katakan dia turun dua derajat dari malekat dia turun menjadi manusia tapi jangan lupa tidak sampai disitu dia ambil posisi manusia namun yang paling rendah dalam serata manusia anda bayangkan dia turun lebih rendah dari malekat dia sudah setara dengan manusia tapi Alkitab dia menjadi hamba jadi kalau saya bandingkan dengan anda dan saya sebagai manusia anda turun dua serata kalau dibawah kita ada hewan maka anda turun lebih rendah dari hewan siapa yang mau lakukan itu tapi Yesus lakukan itu dia setara dengan Tuhan di surga semua makhluk yang ada kita tetap wahyu pasal empat bilang tiap jam tiap menit yang mereka lakukan hanya menyembah Tuhan anda baca di waktu-waktu tertentu 24 tua-tua akan melemparkan makhluknya dan menyembah Yesus malekat-malekat menyembah tapi Yesus tinggalkan itu demi untuk menjangkau manusia oknum yang layak untuk menerima semua ibadah dan sumber dari kekuatan namun lahir sebagai bayi yang tidak berdaya melihat dia tidak pilih di rumah pertama betar kerajaan Herodes tetapi dia memilih menjadi anak dari keluarga yang miskin bahkan dia lahir di kandang yang kotor semiskin-miskinnya manusia tidak ada yang lahir di kandang kalaupun dia sempat lahir di beca atau dia lahir di taksi atau dia lahir di bajai akhir-akhirnya dia tetap masuk ke rumah sakit atau pergi ke klinik ke rumah bidan dan di atas tempat tidur Yesus dia ditaruh di palungan dan dia mulai semua dari bawah darah Yesus mengajarkan kita turun dalam kerendahan hati adalah hal yang penting bagi kekuatan Yesus tenang lihat dia maha kuasa namun dia menangis dia pemilik segala sesuatu namun kita tidak pernah baca di Alkitab bahwa Yesus punya rumah apartemen dia raja di segala raja segala raja namun dia menjadi hamba yang diperlukan dia sumber kebenaran namun dihukum bersalah atas penghujatan dia sang pencipta namun mulut yang dia ciptakan meludahin ya tangan yang dia ciptakan memukulinya dia pemberi kehidupan namun saat dia disalib dia berdarah dan anda perhatikan salib adalah hukuman yang paling sadis yang pernah ada di dunia karena si terhukum itu dalam posisi yang sangat sulit sakit oleh karena paku di tangan di kaki lalu seringkali dihantam rusuknya dan itu membuat mereka ada udara tetapi mereka tidak mampu untuk menarik nafas anda bayangkan kalau Yesus menarik nafas maka dia harus mengangkat badannya ke atas lalu membuat dadanya membusuk dan pergerakan itu yang sangat sulit ketika dilakukan salib dia yang hembuskan nafas di hidung adam dan alam tetapi di salib dia memerlukan alam dari puncak pujian di alam semesta dia turun dalam kehinaan masih disiksa sebagai korban kejahatan manusia yang tidak bersalah darah Yesus melanggar setiap prinsip sistem dunia orang Farisi kemuka agama menjaga gengsi mereka menjaga penampilan luar mereka bukankah itu cara dunia bukankah itu yang kita sering lakukan menjaga kita punya bagian luar kelihatan rapi kelihatan gagah kelihatan cantik namun tidak memperhatikan bagian dalam Yesus dia langgar semuanya ia tertinggi namun mau melayani yang terendah dia sang pencipta namun dia menopang segala sesuatu dengan bukan sekedar kata-kata tetapi turun untuk menjama dan menjangkau mereka dari perspektif dunia salib adalah kebutuhan namun di mata Bapak Yesus menjadi yang terbesar dari segala yang besar dia mencapai tujuan yang Bapak kirimkan kepada dia menyenangkan hati Bapak dan Yesus membawa kerajaan Bapak ke dunia dalam hidupnya dan itulah yang Yesus minta kita lakukan kita turun ke bawah merendahkan hati agar kerajaan Allah dilihat oleh semua orang karena dengan kerelaan krisis mengambil keputusan untuk turun ingat dia tidak pernah dipaksa bukan hasil undiat tetapi dia dengan rela memilih untuk turun sehingga Allah sangat meninggikan memberikannya nama di atas segala nama Yesus turun justru bukan dalam kerendahan tetapi dalam kebetaran yang Allah mau secara kenapa kita harus turun kenapa kita harus rendah hati kenapa kita harus merendahkan diri bukankah itu memalukan bukankah itu merendahkan derajat kita harus lakukan itu memang kelihatan kecil di mata dunia tetapi Yesus sudah lakukan itu dan kita diminta melakukannya mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi untuk anaknya karena jika Yesus tidak turun ada dan saya tidak akan pernah dapat diselamatkan Anda perhatikan saat Yesus hidup di dunia yang dia cari adalah orang-orang yang ditinggalkan mengucukai janda orang miskin anak-anak yang tidak diperhatikan Yesus katakan aku datang untuk mencari orang-orang tersebut aku datang bukan untuk mencari orang yang benar kenapa karena Yesus mau siapapun dapat diselamatkan Yesus Kristus menderita demi kebenaran dan didemonstrasikan kasih alat itu dengan ketulukannya Ibrani 12 ayat 2 1 ayat sebelum ayat inti kita marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman kenapa kita harus merendahkan hati kita harus lihat Yesus yang membawa iman itu kepada sempurna dunia mengatakan itu merendahkan diri tapi Yesus katakan yang lakukan dengan iman maka iman itu akan menuntunmu kepada kesempurnaan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan tisuka cita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan taksa Allah hal lainnya kenapa kita harus menjadi hamba seperti Kristus yang tadi kita harus meneladani karena dia sudah lakukan yang kedua adalah sewaktu kita melakukannya maka kita sedang menunjukkan kasih Allah kepada siapapun lihat saudara aku kenapa kita harus turun kenapa kita harus merendahkan hati karena kita sedang menunjukkan kasih Allah kepada siapapun pada waktu saudara benar orang lain berbuat salah dan saudara merasa bahwa dia harus tunduk kepada saya dan minta maaf namun anda pergi kepadanya lebih dulu memaafkan dia anda sedang mengajarkan menunjukkan kasih Allah kepada pada waktu anda harus melakukan pekerjaan pekerjaan-pekerjaan rendahan jangan anda berpikir bahwa itu menurunkan derajat anda anda sedang menunjukkan kasih Yesus kepada setiap orang pada waktu anda mengalami kehidupan yang tidak adil sebagai manusia kita punya keinginan adalah menuntut keadilan itu harus kita terima tapi Tuhan katakan rendah hati Yesus juga pernah mengalami ketidakadilan dia tidak pernah bersunggu dan dia tidak pernah marah itu semua mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kerendahan hati kita sedang menunjukkan kasih Allah kepada siapapun Yesus hidup menunjukkan kerendahan hati hal ini Allah minta kita lakukan bukan berarti Allah suka melihat kita menderita tidak tetapi yang Allah inginkan agar kita tidak menjadi seperti dunia yang mengejar promosi diri yang mengejar segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri saya ingat kalau sudah mau pemilihan itu banyak orang ingin dipilih bahkan tidak ragu dia menulis namanya sendiri untuk dipilih bahkan kalau dia tidak masuk dinominasi dia akan bilang kepada siapa yang duduk dinominasi jangan lupa nama saya ini terjadi kepada angkota terjadi kepada pendeta terjadi kepada siapapun kenapa karena itulah roh kepentingan diri promosi diri dan tanpa kita sadar kita hidup seperti itu kita sedang memanjakan diri kita dan berjalan menjauh dari Tuhan Yesus katakan tidak kita tidak boleh lakukan kita harus membiarkan hal-hal yang Yesus lakukan untuk kita lakukan sedaraku Tuhan memiliki masalah dengan pemanjaan diri karena secara alami itu selalu mengarah pada penghancuran diri Anda lihat Anda Allah tidak mau kita hidup untuk mempromosikan diri terus-menerus dan mencari gengsi derajat kita lalu kita tempatkan setinggi-tingginya karena tanpa kita sadar kita sedang menghancurkan diri oknum yang mengajarkan kita untuk menempatkan level kita jauh tinggi di atas adalah lucifer yang jatuh karena kesombongannya dan dia menawarkan hal itu kepada setiap orang dengan janji bahwa engkau akan mendapatkan kebesaran jika engkau menempatkan harga dirimu dengan setinggi mungkin tapi Yesus katakan tidak dan siapapun kita yang sedang melakukan itu tanpa kita sadar kita sedang berjalan menuju kepada kehancuran apa yang tampaknya merupakan pendatian kepuncak menuju kepuasan diri yang mendalam ternyata adalah penggalian dan kuburnya sendiri lihat orang-orang yang ambisius orang-orang yang egois tanpa mereka sadar mereka yang menggali kubur mereka sendiri apakah pendeta Geri pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh punya keinginan apakah kita hanya diam-diam begitu saja nggak boleh menginginkan tidak kalau Anda ingin menjadi sama seperti Yesus itu boleh yang Tuhan ajarkan dalam pelajaran baginya ada banyak orang ambisi dan hidupnya dikendalikan oleh ambisi dan pada akhirnya dia masuk dalam lubang kubur kebinatangan ada banyak orang yang mengejar ambisi mereka dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus dan Bapak mengatakan jika Anda ingin naik jika Anda ingin mencapai kebetaran jika Anda ingin mencapai kemuliaan yang namus dari Yesus adalah Anda harus turun ke bawah Anda harus hidup rendah hati Yaakobus 4 ayat 10 mengatakan rendahkanlah dirimu dihadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu lihat ini saudara kunci Yesus itu turun 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 ke kelas paling bawah hingga dia dapat dengan sempurna menunjukkan kasih Allah dan dia tidak tidak membuat dirinya menjadi nothing untuk mencapai tujuan Bapak dan Allah pada gilirannya meninggikan diri darat-darat down adalah kata untuk pecunda itulah yang dikatakan dunia tetapi Tuhan meminta orang Kristen untuk mengembangkan di situ kehilangan kadang-kadang kita harus hilang segala sesuatu apapun yang ada di tangan Anda akan hilang apapun yang ada di dalam bank Anda di dalam rekening Anda akan hilang Anda tidak akan pernah membawa namun ketika Anda menyadari bahwa Anda hidup harus rendah hati Anda hidup harus melihat juga kepentingan orang lain dan Anda mau mengikuti Tuhan mengikuti teladan Yesus yang kehilangan tidak hanya sedikit namun banyak bahkan kehilangan nyawanya tetapi Tuhan katakan engkau akan mendapatkan 100 kali lipat Petrus berkata aku sudah ikut engkau aku tinggalkan perahuku aku tinggal pekerjaanku sebagai nelayan apa yang aku terima Yesus bilang kau akan mendapatkan 100 kali lipat dalam hidupmu ingat 100 kali lipat ini adalah masa hidupnya dan kalau engkau mati engkau akan mendapatkan hidup yang kekal panggilan untuk mengalah demi kebenaran demi Allah itu sendiri tidak berarti kita menyangkal kebutuhan sah dari kerangka manusia kita atau keinginan dan nafsu yang telah dia tempatkan dalam diri kita Yesus merawat dirinya secara fisik dan emosional dia menantang para pengikutnya yang merangkul keunikan mereka dan mengejar mimpi yang telah Tuhan berikan kepada mereka apa mimpi dari umat-umat hidup bersama Yesus di dalam kerajaan surga namun jika anda merangkul selalu banyak apa yang ada di dunia rangkulan anda akan terlalu berat dan anda tidak akan bisa naik untuk hidup bersama-sama dengan Yesus kehilangan berarti bahwa kita membiarkan Tuhan menentukan kebutuhan apa yang sah lihat ini kadang-kadang kita harus membiarkan Tuhan yang menentukan kebutuhan apa yang terbaik buat kita itu berarti untuk menghasilkan keinginan dan hasrat kita kepada bimbingan untuk mengundang Allah menyingkirkan tepi-tepi kasar dari kepribadian kita untuk menggunakan upah yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk mencari tepuk tangan dunia dan untuk memungkinkan Allah menyesuaikan impian kita dengan kehendak Allah tidak salah anda punya keinginan tetapi membiarkan keinginan itu ditutun oleh Tuhan dibimbing oleh Tuhan karena dengan membiarkan Allah membimbing keinginan anda maka anda akan hidup menyadari bahwa apa yang Allah lakukan selalu yang terbaik buat kita semua mengalah seperti itu memang tidak mudah itu membutuhkan fokus satu-satunya kepada Kristus hasrat dan kasih yang tak tergoyahkan bagi Allah dan kemajuan kerajaan surga dan perkembangan dan latihan disiplin rohani yang konsisten kita ingin hidup rendah hati tidak mudah kita perlu latihan disiplin rohani yang konsisten tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan Tuhan meminta kita untuk mengalah sehingga kita bisa mendapatkannya kembali dengan lebih lebih besar di dalam pemandangan Allah dia membuat permintaan yang kelihatannya tegas namun dia tidak akan biarkan kita tidak mampu untuk hidup merendahkan hati ingat hidup merendahkan hati itu kelihatannya tidak mudah tetapi Tuhan meminta kita lakukan itu dan kalau dia minta dia tidak tinggalkan kita untuk hidup bisa belajar rendah hati dia menawarkan janji buat kita rendah hati dan pasrah akan kendak Yesus kehilangan ambisi egois anda ketika anda mau kehilangan ambisi egois anda Allah katakan aku yang akan menghormatimu karena engkau mau mencintai orang lain ketika anda berpikir anda kehilangan kecanduan anda terhadap hal-hal dunia ini Allah katakan aku akan ada bagimu jika kamu mencari aku dengan penuh hati lihat janjinya ketika anda kehilangan nafsu makan anda untuk sensasi dunia Allah berkata aku akan mengejutkan anda dengan kesenangan yang tidak pernah anda temukan sendiri bahkan ketika anda merasa kalau saya merendahkan diri akan kehilangan hidup ini Allah berkata aku akan umrimu hidup yang kekal darah daraku bagi kita yang benar-benar ingin menjadi pengikut Yesus yang setia kita harus belajar buku Filipi fasal 2 dan pagi ini kita belajar Filipi fasal 2 ayat yang ketiga karena disana kita diajarkan lebih jelas siapa Yesus kita dipanggil untuk menjadi seperti dia kita diminta untuk tunduk pada tantangan dari bagian kehidupan kehidupan kita mendisiplin diri kita hari demi hari untuk turun dalam kebesaran yang Tuhan inginkan yang merupakan panggilan tertinggi dalam hidup ini jika anda ingin menjadi mulia jika anda ingin menjadi besar di mata Tuhan maka hari ini pagi ini Allah mengundang kita untuk turun seperti ini semoga Tuhan memberkati kita Saya akan kirim bahan ini di chat room supaya anda bisa ambil dan anda bisa bagikan ke orang lain Tuhan memberkati kita Amin Puji Tuhan ya untuk pembelajaran kita pada hari ini mengenai turun ya mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya jawab memang diundangan jam 4 sampai jam 5 ya tapi kita masih memiliki waktu boleh bertanya ataupun juga di pagi hari ini masih dicerna ya karena pagi-pagi benar gitu kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan langsung unmute atau boleh di chat oke kalau belum ada pendeta boleh saya bertanya ya saya yang bertanya deh tadi pendeta ada mengatakan ikat pinggang ya Yesus mengikat pinggangnya gitu sebenarnya itu ada ada memang itu merefer ke seorang hamba ya pendeta ya atau itu hanya apa kebiasaan atau ada lambang tertentu di dalam Alkitab kah mengikat pinggang oke baik saya sudah katakan tadi bahwa mencuci kaki itu bukan pekerjaan orang Yahudi itu pekerjaan seorang budak dan zaman Yesus masih ada orang yang punya hamba mereka dipekerjakan untuk ketika ada acara ketika ada orang datang ke rumah menjadi tamu maka mereka harus mencuci kaki dan kita tahu budak adalah orang yang tidak punya harga diri mereka terbuang mereka adalah bagian orang yang tidak punya hak apapun bahkan Tuhan rumahnya bisa kapanpun membunuhnya itu tidak masalah dia punya hak atas jiwa dari orang itu namun ketika Yesus mengajarkan arti kerendahan hati kepada murid-muridnya semuanya naik ke surga karena dia lihat ada terjadi pertentangan diantara 12 murid Yesus tentang siapa yang paling terbesar masing-masing merasa bahwa saya lebih besar daripada yang lain dan ingat Petrus yang paling tua merasa dia cocok menjadi pemimpin lalu Yohannes dan Yakobus gunakan ibunya untuk datang kepada Yesus dan menawarkan kepada Yesus kalau kau jadi raja anakku harus jadi pemimpin di kiri dan kananmu maka yang lain tidak akan terima hal itu padahal Yesus sudah mau dibunuh Yesus sudah mau mengalami kematian namun mereka tidak belajar tentang kerendahan hati dan itu sebabnya Yesus memilih untuk menjadi hamba dia ambil handuk itu dia setikah kaki murid-muridnya dengan tangannya dan dia lap dengan apa yang ada di tangannya ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang Yahudi karena itu hanya dilakukan oleh budak namun Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus hidup rendah hati itu bukan membuat engkau turun derajat itu bukan membuat engkau tidak ada genginya lagi tetapi itu mengajarkan kepada semua orang bahwa engkau menunjukkan teladan Yesus ya saudara-saudara dan kalah ketika kita mengalah kepada seseorang kita merasa bahwa kita itu kalah kita merasa bahwa itu rugi tetapi Yesus ajarkan kepada kita tidak mengalah untuk kebenaran mengalah itu adalah mengajarkan mereka untuk mengenal siapa Yesus yang kita percaya dan kita sembah sebagai orang Kristus mungkin itu oke terima kasih pendeta dan juga untuk saya pribadi ya sebagai orang tua juga harus turun ternyata diingatkan kembali ini jadi buat saya pribadi sangat teguran ya karena seringkali menjadi orang tua kan merasa kita yang udah lebih tahu gitu ya tapi ternyata kita harus turun dan melayani anak-anak kita ya kalau bisa dibilang disini oke mungkin boleh satu lagi apabila ada yang sudah ingin bertanya sambil menunggu sesi kita pada pagi hari ini adalah sesi perdana saya saya mau tanya saya baru ikut nih sudah selesai baru bangun nama saya John Watu Pongo tadi Pak Pendeta mengatakan coba buka Alkitab Filipi Filipi berapa itu Pak Pak Pendeta Filipi 2 Filipi 2 ayat 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 3 nah ini yang saya juga jadi saya coba baca kembali dan apa maknanya dari ini sebenarnya karena saya belum begitu meskipun setiap hari saya banyak Alkitab tetapi saya belum paham maksudnya daripada isi-isi Alkitab ini sebagian besar ya dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri kalau Pak Pendeta jelaskan yang sejelas-jelasnya apakah bagaimana merendahkan diri itu terima kasih Pak Pendeta jadi hari ini kita mulai hari ini kita mulai dengan pasal 2 ayat 3 nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu jadi jawaban dari Bapak John akan saya bahas dengan berjalannya acara ini kita akan ada pertemuan untuk ayat berikutnya kita akan bahas dari sisi apa Yesus mengajarkan kita untuk rendah hati jadi nanti kita akan jawab itu pada waktu pelajaran berikutnya jadi saya undang Pak Pak John untuk hadir di acara berikutnya ada satu pertanyaan disini Miranda tidak disebutkan namanya tapi ada pertanyaan yang bagus sekali ketika hak kesulungan sudah diinjak-injak terima kasih oleh keluarga adik-adik dan keluarga saya dan saya menghadapi penghinaan selalu dilontar dari kata-kata mereka setiap kali saya ketemu mereka apakah saya akan tetap harus datang ke rumah mereka sedangkan mereka berkali-kali sampai tiga kali mengutir saya ini satu hal yang bagus saya mau katakan Yesus berkali-kali diperlakukan tidak benar oleh kakak dan abang tirinya Yesus punya kakak karena Yusuf menikah dengan Maria sudah punya anak salah satu kakak dari Yesus abang dari Yesus adalah Yaakobus yang menulis buku Yaakobus bagian terakhir di Alkitab kita itu kakak tiri Yesus siapa Yaakobus Yaakobus dulu tidak suka kepada Yesus bahkan para imam-imam pernah menyuruh kakak-kakak Yesus untuk menghentikan penginjilan Yesus dan Yesus dianggap gila oleh kakak baca tulisan pena inspirasi Yesus dianggap gila oleh mereka Yesus tidak ikut pendidikan formal seperti mereka yang ikut pendidikan formal diajar oleh imam-imam pemuka agama Yesus tidak Yesus belajar sendiri tentang firman Tuhan dari ibunya dan dari alam dan dari Bapak di situ dan Yesus punya cara pandang yang berbeda Yesus dianggap hina Yesus dianggap rendah Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus membenci abangnya Yesus membenci keluarganya Alkitab mengatakan Yesus tetap mengasihi mereka Yesus tetap sayang kepada mereka bahkan Yesus memberikan kesempatan sampai Yaakobus saudara dirinya yang benci dia pada akhirnya menjadi salah satu penulis Alkitab saudara tahu untuk menjadi penulis Alkitab itu itu pilihan Allah tidak sembarangan kenapa? karena untuk menulis Alkitab maka si rasul atau nabi itu datang secara khusus roh kudus dalam pikirannya dan dia diilhamkan untuk menulis tentang Alkitab itu menunjukkan Yaakobus berubah berubah karena apa? berubah karena dia melihat saudaranya yang dia anggap gila itu ternyata tidak justru saudaranya itu menunjukkan kebesaran yang mulia jadi yang saya mau jawab untuk pertanyaan ini apakah saya harus datang ke rumahnya? mungkin tidak perlu datang tetapi roh pengampunan dalam diri dari ibu atau bapak yang menulis pertanyaan ini roh untuk tetap mengasihi mereka harus tetap ada bahkan Yesus katakan berdoa lah untuk orang yang membenci kau satu kali saudaraku satu kali saya diturunkan dari pekerjaan yang paling saya senangi saya paling senang pekerjaan itu lalu saya diturunkan dengan cara yang tidak adil saya menangis dua minggu gara-gara itu saya pergi hanya bengong tidak tahu mau bikin apa tetapi satu malam saya pergi ke rumah orang-orang yang mengatur strategi untuk menurunkan saya sudah ada tahu saya berhenti di depan rumahnya dan saya bertelut dan berdoa berdoa bukan untuk dikutuk orang itu tidak berkati keluarga ini berkati mereka rumah mereka saya cari karena jauh-jauh jaraknya saya berhenti di depan rumah saya berdoa saya berdoa sudah ada tahu ketika saya berdoa saya sedang diajar Tuhan untuk memasrahkan rasa sakit hati saya hanya kepada Tuhan jadi yang bertanya pada waktu kita dibenci diperlakukan tidak adil bertelut berdoa dan sebut namanya yang pertama kita sedang melakukan apa yang isu lakukan dan yang kedua kita sedang melepaskan merosak hati akan pahit dalam diri kita yang kalau kita tidak lepaskan kita akan rusak dan menuju kepada kematian itu yang saya mau jawab dari pertanyaan ini terima kasih saya sudah kirim bahannya di chatbox saudara boleh ambil saudara boleh ambil saya juga mau kirim powerpointnya supaya saudara bisa bisa bahas di tempat lain terima kasih terima kasih silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk merendahkan diri ini adalah pekerjaan seumur hidup bukan pekerjaan satu hari hari ini kita menang besok kita pasti menang tidak kita bekerja untuk menjaga hidup rendah hati itu setiap hari setiap waktu dan kadang-kadang kita jatuh bangun itu itulah yang disebut dengan proses penyucian proses hidup lebih hari lebih seperti Yesus itu adalah sekolah yang tidak tamat selama kita hidup di dunia ini jadi seperti yang anda katakan setiap hari kita hanya bisa menang kalau kita bergantung tujuh kali orang benar jatuh tapi dia akan bangkit hari ini kita menang karena kita rendah hati besok kita bisa jatuh karena kesombongan tapi Tuhan bilang kita harus terus diminta roh kudus setiap saat setiap waktu menentu hidup kita setara tahu begitu sulit saya meninggalkan manusia lama karena kalau dekat dengan orang dunia kita akan kembali jatuh tapi saya percaya Tuhan kalau engkau yang berkarya dalam hidup ini akan mampu memenangkan dan terbukti saya tinggalkan semua masa lalu saya yang buruk dengan kehancuran saya rokok, minuman keras, narkotika orang katakan nggak mungkin berhenti itu dalam sekejap tapi buktinya ketika kita minta Tuhan tolong dan kita selalu minta kumpulan roh kudus dengan kekuatan kita kita tidak mampu tapi ketika kita bergantung sama Tuhan dia akan menopang hidup kita ingat Yesus bilang tinggal dalam aku aku dalam kamu kamu akan bertumbuh kamu akan bertumbuh artinya kamu akan terus belajar dan terus naik langkah demi langkah mungkin kita jatuh tapi Yesus tidak tinggal diam dia akan menopang kita terus bertumbuh itu jawabannya semoga terjawab ya bagi yang bertanya oke apabila masih ada lagi mungkin pendeta sebelum kita akhiri juga sesi pembelajaran kita pada pagi hari ini bagi yang ingin didoakan boleh ditulis di chat ataupun nanti juga boleh di unmute nah sebelumnya juga pendeta saya pribadi punya pertanyaan juga yang mungkin nanti tidak perlu juga di hari ini mungkin juga akan terjawab di sesi-sesi berikutnya hanya saya tergerak aja berpikir gitu kan merendahkan hati itu seperti yang tadi pendeta bilang proses ya itu proses nah sepertinya kita ini kurang begitu banyak tahu ya pendeta mengenai bagaimana sih masa kecilnya Tuhan Yesus ini gitu kan tapi kayak tadi pendeta juga katakan Tuhan Yesus belajar dari baik dari orang tua dan juga dari alam ya tadi pendeta bilang dari alam nah mungkin ini juga interesting sekali ya gitu belajar merendahkan diri dari alam berarti kan kita ingin seperti Yesus kita juga ya dalam konteks misalnya anak-anak ya yang perlu kita juga latih gitu supaya mereka bisa merendahkan diri jadi itu dia tadi mungkin pendeta apabila bisa dijawab hari ini puji Tuhan namun kalau misalnya pun di waktu-waktu yang akan datang juga tidak apa-apa karena kembali lagi yang kita tahu lebih banyak di Alkitab hanya dikatakan pada masa Yesus kecil gitu kan mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan ya memang saya cuma jawab singkat karena waktu itu sudah lewat Alkitab bilang Roh Nubuat bilang bukan hanya Roh Nubuat Alkitab tidak pernah menulis usia 12 sampai 30 Yesus 5 dan apa yang itu selakukan tapi kalau baca tulisan Roh Nubuat Yesus di rumah membantu orang tuanya selama Yesus belum keluar dari rumah untuk pelayanan Yesus tinggal dengan orang tuanya dan menolong orang tuanya bekerja apa pekerjaan ayahnya seorang pembuat meja pembuat lemari pembuat kurti tukang kayu dan Yesus bekerja dan Ron Nubuat katakan Yesus menjual keliling memikul apa yang orang tuanya buat untuk dijual anda perhatikan seorang raja di atas segala raja jadi jualan lemari jualan meja nah Yesus juga pergi ke alam baca tulisan The Side of Ages ketika masa-masa sulit datang menimpa Yesus apa yang Yesus lakukan dia pergi ke alam dan dia belajar tentang cinta Allah dan dia bertumbuh baca buku pendidikan orang tua harus membawa anak-anaknya pergi ke alam orang tua harus membawa sebuahnya dekat dengan alam jadi memang kita tidak mendapatkan jawaban yang sangat jelas tentang usia 12-30 tahun kita hanya diberikan gambaran secara singkat tetapi saya percaya bahwa Yesus belajar dengan cara yang sangat terbiasa dan membuat dia berbeda itu oke amin gitu Han ya sesi kita pada pagi hari ini bisa kita sudahi dulu eh saya lagi cek dulu ya pendeta di chat oh tadi ada eh saya tulis di chat aja ya pendeta ada Kak Mesti juga minta didoakan dalam perjalanan dari Bali ke Malang kalau gak salah nih saya kemudian ada eh sister Sylvia juga mohon doakan sahabat saya goce sari bulan rencana operasi mata pagi ini dan mohon doa juga untuk keluarga dari ibu Sylvia dan semua lawatan so far itu saja pendeta dan sebelum kita berdoa kembali lagi kami himbau bahwa pertemuan kita juga akan atas pengasihan dan izin Tuhan kita dapat bertemu kembali di Jumat depan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pendeta Giri mungkin pertanyaan-pertanyaan kita saat ini dapat terjawab di sesi-sesi yang akan datang dan mohon juga untuk masing-masing kita mendoakan dan juga mengajak saudara-saudara ataupun juga teman-teman kita untuk dapat bangun pagi-pagi dan juga untuk belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi khususnya juga bagi beberapa dari kita juga yang sudah saat ini hari persiapan ya hari persiapan Mas Usama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan Bapak mengesahkan ketika Yesus turun menjadi hamba itulah kebesaran dan kemuliaan di hadapan pemandangan surga dunia seringkali mengajarkan kami untuk mengejar ambisi untuk mencapai yang paling tertinggi yang bisa kami dapatkan dan pada akhirnya kami dikendalikan oleh ambisi dan keegoisan kami kami tidak peduli kepada sesama demi untuk mencapai apa yang kami inginkan namun pagi ini Tuhan mengingatkan kami kami harus hidup rendah hati kami hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan jalan satu-satunya menuju kemuliaan dan kebesaran adalah turun ke bawah turun dalam kerendahan hati seperti yang Yesus ajarkan kami tidak mampu lakukan itu dengan kekuatan kami tetapi bersama dengan roh kudus kami akan diajar untuk bertumbuh hari demi hari pagi ini Tuhan namba berdoa untuk seluruh anak-anakmu yang hadir mengikuti acara ini biarlah engkau memberkati rumah tangga mereka satu persatu dan pergumulan hidup mereka Tuhan hadir dalam segala tantangan-tantangan yang mereka hadapi secara pribadi maupun keluarga Tuhan penuhi kebutuhan mereka Tuhan berikan malekat mendaga mereka Tuhan urapi dengan kuasa roh kudus hari ini biarlah mereka boleh lihat berkat-berkat limpa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mencari Tuhan dan menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup mereka hari ini juga kami tiba di hari persiapan untuk menyambut berkat sahabat dimana kami boleh mengingat engkau sebagai penciptakan biarlah kami boleh persiapkan hati kami untuk bertemu dengan Tuhan dalam hari yang kudus pakai kami untuk mempersiapkan istri suami dan anak-anak kami untuk mencari Tuhan dan mengingat Tuhan sebagai penciptakan karena Tuhan berjanji jika kita menyucikan hari sahabat dengan sungguh-sungguh maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang bergelimpah kepada kami kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa yang disampaikan Ibu Sylvia dalam lawatannya Tuhan berkati berikan kepadanya roh dari surga agar setiap kali ia melawat ada banyak orang dibawa untuk mengenal Yesus melihat Yesus dan dengan demikian nama Tuhan dipermulihakan berkati Ibu Gojo sehari bulan dalam segala tantangan dan kehidupan dan masalah yang dihadapi Tuhan hadir menolongnya memberikan hikmat akal budi dan kuasa dari surga setiap masalah sakit atau apapun yang melimpai dia boleh lewati itu bersama Tuhan Ibu Mesti yang sedang dalam perjalanan dari Bali menuju ke tempat lain Tuhan engkau sertai engkau lindungi malaikat Tuhan mendampinginya dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dan kami semua berkati keluarga kami berkati orang tua kami berkati anak-anak kami biarlah semua berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan sebelum kami berpisah izinkan hambamu mengangkatkan tangan tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu biarlah ada di atas kepala dari semua anak-anak Tuhan yang hadir saudaraku jika pagi ini engkau telah mendengarkan firman yang disampaikan engkau percaya Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu diberkati langkau di rumah diberkati langkau di jalan diberkati langkau dimanapun kau pergi Tuhan memberkati keluarga keturunanmu buah kandunganmu Tuhan akan memberkati dapurmu hasil kebunmu hasil ternakmu dan setiap usaha pekerjaan yang engkau kerjakan dengan jujur lewat tanganmu dia akan buka tingkap langit mencurahkan untuk mencukupi dari keperluanmu bahkan engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak orang dan kau sendiri tidak memerlukan pinjaman apapun Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor dan engkau akan terus naik di dalam pemandangannya Tuhan akan menyertai dan melindungi engkau tidak ada satu orang pun yang akan menjatuhkan engkau karena ia berdiri di depanmu di sampingmu di belakangmu dan matanya tidak henti-hentinya mengawasi engkau dari surga dia akan menjauhkan engkau dari segala penyakit yang seperti ia kirimkan kepada bangsa mesin dan hari ini jika engkau sakit Tuhan yang akan menyembuhkan engkau oleh bilur-bilurnya engkau akan dipulihkan semua berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu jika engkau takut akan Tuhan menuruti segala perintah dan tidak menyimpang dari segala ketetapan yang dinyatakan kepada Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menginari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau dan memberi engkau kasih Allah Bapak kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan di dalam rohol kudus menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang hadir dari sekarang sampai maranata di dalam nama Yesus mari kita semua yang percaya sama-sama Amin Haleluya Amin Amin Baiklah terima kasih banyak Meneta dan kiranya berkat firman Tuhan boleh menjadi penyemangat kita di hari ini dan kita bertemu kembali di Jumat depan Selamat pagi semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bapak Guru Tuhan berkati Terima kasih Pastor Oke saya matikan ya 3 2 1 Selamat pagi Selamat pagi